Intro 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 Di Swiss, Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen. Berdasarkan data sensus terakhir, jumlah umat Islam sekitar 340 ribu, sedangkan Kristen ada 7,4 juta. Sekitar 43 persen warga Muslim itu berasal dari keturunan Turki. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan angka statistik resmi yang dirilis pemerintah pada 2001 silam, sebanyak 310.807 jiwa. Swiss berbatasan langsung dengan Jerman, Perancis, Italia, Liechtenstein, dan Austria. Keberadaan Islam di wilayah Swiss sudah terlacak sekitar abad 9 hingga 10 Masehi. Dikutip dari republika.co.id 9 Juli 2020, Islam dibawa oleh Sarasen, yakni sekelompok penjelajah Muslim pada masa itu. Asal-usul dan tujuan awal dari kelompok ini masih menjadi misteri. Namun, mereka bergerak dari basis di Provence, sebelah selatan Perancis yang menuju utara Italia. Di sebelah timur, mereka menjelajah hingga Kurs dan hampir mencapai Saint-Gallain sebelum kemudian kembali ke wilayah barat. Seperti halnya di sejumlah negara Eropa lainnya, Islam berkembang luas di Swiss melalui peran serta para kaum imigran. Muslim pertama tiba sebagai pekerja pada 1960-an. Sebagian besar berasal dari Turki, bekas wilayah Yugoslavia dan Albania. Pada 1970-an, para imigran Muslim ini kemudian membawa serta keluarga mereka. Gelombang berikutnya imigran Muslim ini datang dari para pencari suwaka. Beberapa di antaranya mendapatkan keluarga negaraan. Menurut data tahun 2000, lebih dari 88,3 persen Muslim di Swiss bukanlah warga asli. Hanya 11,7 persen, 36.481 orang yang memiliki keluarga negaraan Swiss. Sedangkan 7,7 persen adalah warga naturalisasi. Dan 3,9 persen menjadi warga negara Swiss sejak lahir. Konsentrasi terbesar kaum Muslim berada di kantong-kantong wilayah yang penduduknya berbahasa Jerman. Genewa adalah satu-satunya wilayah non-bahasa Jerman yang memiliki populasi Muslim sebanyak 4,35 persen. Karenanya, bisa dikatakan distribusi kaum Muslim di Swiss cukup merata. Tidak ada unit administratif yang memiliki lebih dari 8,55 persen populasi Muslim. Dan tidak ada kota atau desa yang memiliki lebih dari 16,8 persen penduduk Muslim. Persentase Muslim terendah dalam sebuah kantong Muslim adalah 1,82 persen. Di Ticino, wilayah berbahasa Italia, berada di urutan kedua setelah Kristen, Ternyata tidak lantas menjadikan Islam bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Swiss. Berbagai isu seputar kampanye anti-Islam di negara Eropa Tengah tersebut, akhir-akhir ini memang kerap menghiasi pemberitaan. Di sejumlah media-media internasional. Seperti dikutip jawapos.com Februari 2019, seorang pria aktivis sayap kanan Swiss, Giorgio Giringelli menyerukan pihak berwenang di Swiss untuk melarang Muslim berdoa atau beribadah di tempat umum. Ia menuding doa-doa Muslim mengandung pesan kebencian terhadap orang-orang Kristen dan Yahudi. Di situsnya, ia memperingatkan tentang bahaya Islamisasi masyarakat Barat dan menyerukan kebijakan tanpa toleransi terhadap apa yang ia sebut sebagai strategi halus menaklukkan Eropa dan radikalisasi Islam yang diterapkan oleh para Islamis. Sebelumnya, ia telah sukses memimpin kampanye untuk melarang pemakaian burko atau cadar di wilayah Swiss. Selain menghadapi kebencian kaum Islamophobia, pada 2009 lalu, umat Islam di Swiss mengalami kesulitan saat harus membangun masjid karena menaranya dianggap bertentangan dengan simbol demokrasi ala Barat. Tak hanya persoalan menara masjid, beberapa kebijakan lain dari pemerintah Swiss juga dirasakan mengekang kebebasan umat Islam di sana dalam menjalankan ajaran agamanya. Salah satu contoh nyata adalah aturan mengenai penyembelian hewan. Berdasarkan aturan hukum di Swiss, penyembelian hewan tanpa pemberitahuan merupakan tindakan terlarang. Karena ada aturan seperti ini, umat Islam di Swiss terpaksa merayakan idul adha tanpa adanya hewan kurban. Sebagai gantinya, mereka memilih menyumbangkan uang atau mengimpor hewan kurban yang telah disembelih dari negara tetangga mereka, Perancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Fadlan Rabani Garamatan. Dari pedalaman, hari ini menerima wakaf Quran dari Yasin Wakaf Quran, suara hidayatullah. Alhamdulillah, Al-Quran ini sangat cocok untuk berda'wah di pedalaman. Selain kertasnya bagus, ada tafsirnya, jadi anak pedalaman bisa dengan mudah membacanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita wakaf Quran untuk pilihan bersama Yayasan Wakaf Quran, suara hidayatullah. Kita berda'wah untuk pedalaman. Dan Al-Quran ini berwafat sekali. Terutama untuk da'wah di pedalaman, dan khususnya untuk santri luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!